Oke teman-teman ku sekalian, selamat datang kembali di channel gue Kali ini gue akan bermain game simulator lagi yang berjudul Warshop Simulator Jadi disini kita akan menjadi seorang montir atau seorang yang ya tukang servis gitu ya teman-teman ya Bagaimana gameplaynya langsung saja kita lihat di dalam game yang satu ini ya teman-teman Semoga kalian terhibur dengan gameplay gue di game Warshop Simulator kali ini Lanjut, kita lanjut gamenya, new game Ntar ini agak miring ya teman-teman, sabar Oke ini dia teman-teman, cutscene dari game Warshop Simulator Wow, cutscene-nya aja udah menunjukkan kayak ini game membawakan cerita tentang kebahagiaan Dari suara burung, kalian nikmatin lah suaranya ya teman-teman, gue akan diam Muzik selamat menikmati agak nge-lag ya, agak nge-lag kayaknya terlalu tinggi settingannya no ya oh sepertinya kita bakal jadi kakeknya sebentar, liat oh ya tui hey what's the matter kid broke oh it broke huh i was just waiting outside and don't worry we'll repair it in no time and we have everything we need to do that here but dad said not to talk things in here well he's right to be careful tools aren't toys but i think he'd be okay with you trying to fix it as long as i'm here to teach you can i you sure can you're a big boy now and i know you will do great it's a lot of fun too come on i'll show you oh kakeknya ngajarin kita cuy i can't work on the entire plane like that oke i need to take it apart first oke sebentar gue mau setting-setting dulu ini suasananya nenangin banget sih serius nenangin banget ya teman-teman agak nge-lag ya soalnya jadi gue harus mediumin aja mungkin soalnya nge-lag cuy ini sudah perlu 2 performance loh off aja deh resolution scale nya gue jadikan 80 mungkin teman-teman gue coba aja ada aja bagus ek oke gue harus mengklik ini oke jadi gue harus kayak gimana nih gue gak ngerti nih coy oh gimana nih gimana nih gimana coy nail pull oh oke 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 cabut oh oke padahal tadi udah tercobot semua ya tapi kalau tiba-tiba ada pakunya lagi gak apa-apa gak apa-apa kita main aja oke udah oke oke kita harus kita harus kita harus cabut-cabutin semuanya teman-teman oke ngeos klip dulu kah oh gue harus puter mungkin ah bener ya oke puter-puterin cuy wah oke udah dicobotin semua kita harus cabut-cabutin tertanya satu-satu teman-teman nah udah begini habis itu gue harus apa lagi nih oh ambil partnya semua oke oke easy cabutin semua coy banyak pakunya nih oh 36 ya itu ya progressnya dia ada di kiri tuh baru gue liat oke jadi oke saya bisa oh port-portnya ambil semua ya oke save have a good start but now we need to take the engine off too wow ada engine nha okey oke you're doing great all that's left now is the tail show me how you build it by yourself okay easy udah banyak yang udah tau oke udah lancar ya temen-temen oke 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 let's start with this little part and clean it up gue kadang ngelewatin subtitle atau omongan-omongan kakenya gitu loh temen-temen main pencet sini situ aja gak mulai apa namanya gak mendengarin dulu gitu ini aja kah oke oke oh gitu doang ya temen-temen oke easy lah kotor banget ceritanya ini oke terus eh udah cop kembalikan nah habis itu udah kan terus nyimpennya gimana cop ini gimana nih terus eh eh gimana kalau udah selesai gimana eh ini kan udah nih ngapain lagi zoom out output oh space main game begini biar santai aja ya gitu temen-temen gak terlalu bikin subtitle gitu kan kalau game-game lain tuh kadang gue bikin subtitle lagi kalau game gini kan ya bisa enggak sih ya soalnya ya untuk percakapan gue udah hampir ngerti semua dan gue bisa ceritain lah dengan ya ya dikit-dikit salah gak apa-apa lah kalau yang ada story-storynya kayak Resident Evil gitu kan wah harus dibikin subtitle itu kadang gue juga gak ngerti soalnya nah ini yang kecil susah coy oke udah wah dibersihin semua ya kayaknya gabut-gabut kalau nonton kalian eh dah lah oke yang kecil-kecil ini agak susah sih menurutku karena tricky coy oke nah ini nih tattoo lagi oke done oke jadi apa kira-kira nanti kapalnya nih coy jadi bisa terbang bener kah oh kayak gini easy coy dilapin doang bersih ya dah oke ini kalau gue mau ngomong oke doang nih kadang gue gak tau mau harus ngomong apa jadi ya ya ala kadarnya aja gitu lah gue kalau gak ada pembahasan ya oke 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 aja coy entahlah gue mau ngomong apa gitu kan kadang susah ngomong gue coy oke sip udah tinggal 3 belum nih kalau pencet sip banyak juga portnya ini eh salah nah kalau begini pekerjaan kayak gini nih lumayan lumayan menyenangkan kalau bisa sabar ya kalau gak bisa sabar gue bakal jadi coy oke 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 di 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 Oh, jadi kita Pakai sandpaper atau amplas Untuk ngehilangin cet-cet yang udah lama Jadi, kalau cet yang udah lama Itu biasa rusak ya teman-teman Jadi kita harus Mana nih? Ini kah? Mana nih kayaknya cuy? Ini kah? Eh, bukan ini kayaknya Harus klik dulu kah? Atau kayak gimana nih? Yang mana nih hilang? Yang mana hilang? Yang Gimana cuy? Yang harus gue hilangin bagaimana? Jadi kita harus hilangin cetnya dulu ya teman-teman ya Sebelum kita memberi warna baru Memberi warna baru pada kehidupan yang telah menjadi abu-abu Apa sih? Menjadi Mario tegang Mario tegang Sudah nih? Apa lagi? Oke Anak kecil disuruh kerja kayak gini Ngerti lah sebenarnya Tapi apa dah ya? Apa? Rub it on the surface Not too hard Oh That's good If we don't get all the old paint off The new paint won't go on smoothly So Try to be precise We want it to be the best it can be right? Oke Weiss Tiba-tiba udah selesai Wah ini Agak gabut sih Agak gabut sih Bener gue agak gabut sih Kalau harus sabar ya teman-teman Kalau Kalian mau jadi Seorang Montir Atau seorang Tukang service Kayak begini deh Kalian harus sabar Kalau gak sabar Kalian banting-banting Itu perangatannya orang Kalian bakal banting-banting Barang-barang orang yang Diminta untuk dibenerin Memakin hancur jadinya Soalnya gue pernah kayak gini sih Bukan Bukan jadi tukangannya ya Tapi Ya Ngerjain sesuatu yang Kayak Ya semacam ginilah Memperbaiki barang-barang dua gitu Gak bisa Gue banting coy Dan akhirnya makin rusak lah Tapi kadang jadi bagus juga Gitu Ya sometimes Sometimes Itu Barang-barang yang Yang semangnya sebenarnya udah rusak Terus kayak gue Ya Gue perbaiki ya Salah-salah Jadinya Jadi sampah Gak-gak Jadi Jadi Anu ya Jadi kayak Apa ya Jadi barang-baru lah gitu Jadi gue modif-modif Begitu kan Kayak gini Kayak mobil-mobil kalian Atau mobil Tamiya gak sih Kalau mobil Tamiya Itu yang Yang jalan di arena Itu yang bisa balapan gitu Tahu lah ya Masa gak tau Itu gue Kalau Udah rusak ya Mobilnya Gue udah-udah bosen gitu kan Mainnya Gue ambil dinamonya Ambil bagian-bagian yang gue mau pake Terus gue jadiin perahu gitu Terus Ya kayak gitu lah ya temen-temen Gue itu Suka yang kayak begitu Apa sih Yang Menghancur Eh menghancurkan Ngo modif Barang-barang gue Itu mainan-mainan gue Jadi Mainan model baru Oke Ini yang satu Keluar Sorry temen-temen Kalau misalnya gue cerita Agak Agak jelas Cerita yang gak jelas Soalnya kalau Ya kalau di suasana kos gitu Kok kayak gak pede gitu loh Temen-temen serius Gak tau kenapa Kalau di rumah Ya pasti gue kayak Wah Salah lebih Bebas gitu Jadi mau kelimin aja lah ya Oke ini udah Oke udah Part yang banyak Terus kita harus bersampelah Satu persatu Fantastik You did a great job Not a bit of the old paint left Now Let's give this beauty a new coat Oke Now it's your time to shine There's different paints over here Feel free to pick one And we'll give the plane a nice color Warna apa ya temen-temen Warna apa ya Kalau gue sih Demen lebih suka Gue demen warna merah Now take I know you can do this Just give it smooth Calm strokes And the paint will spread well Ya oke Kita warna terlebih dahulu Sebenernya kalau ngecat itu harus Gini ya Satu arah gitu ya Oke gitu ternyata Gak perlu terlalu kayak Gimana gitu Tiga haris aja kayak gini Ya kalau ngecat itu harus satu arah Langsung jadi gak tuh Kalau ini gak suka Yang dulu Oke gue ganti warna Jadi warna hijau gak bisa Oke klik dulu Kita kasih berwarna ya temen-temen Memwarnai kehidupan yang telah menjadi abu-abu Ya coba ini Hmm kita bisa Kita bisa kombinasi Hmm nice Bagus sih Oke udah Jadi karena Badannya warna hitam Jadi kita Eh warna merah Maksud gue Jadi kita pilih Badannya juga warna merah Temen-temen Wah mengkilat ya Balik coy Dikit lagi Dikit lagi Right Langsung jadi Oke sayapnya kita kasih warna merah Juga Terus bagian Apalagi yang gue mau kasih warna biru Kayaknya bagian depannya Warna biru Boleh Warna kuning Itu ya temen-temen Merah biru Pervariasi Warna merah Tog Agak membosankan sih Oke Belum gocet semuanya tuh Udah jadi aja Oke Jadi sekarang gue mau pilih warna hijau Untuk yang ini Nah yang part kecil ini Juga harus Dibedain warnanya Terus Warna hijau Untuk baling-balingnya juga Keren gak sih Keren gak sih Keren lah kayaknya ya Sudah Sudah Oke Sekarang untuk bagian depan Untuk bagian ini Ini setau gue ini Part dari baling-balingnya juga Jadi kita warnain kuning aja Ini gue gak Gak begitu Apa ya Duliin tentang ini Itunya ya Yang gue acak aja gitu Temen-temen Ya Gimana ya Sesuai keinginan aja sih Jadi Kita lihat nanti Bagus kah Jadi Oke Terus Gue mau kasih Bahannya warna hitam Kenakan Biar seperti Bahan asli Ini Banyak kan Jangan tapi Bukan bannya sih Bannya sih Kayaknya temen-temen Ini juga deh Kok jadi Ini hitam aja Kayaknya sih Ini bannya sih Temen-temen Gak tau lah Nanti kita lihat Terus Gue mau warna Ini apa ya Engine Kalau gak salah Gak salah Engine ya Temen-temen Ya udah deh Kalau engine Gak kasih warna merah deh Kayaknya engine sih Temen-temen ceritanya Ceritanya Oke Terus tinggal Yang Itu Apalagi warnanya Coklat lah Tiang Tiangnya nih Coklat aja Biar seperti Kayu Sep Come on Oke Oke Oh Ini apa lagi nih Gue lupa ya Satu ini coy ya Oh Oh udah Terus Yang part telah kiri Itu gue kasih warna Ini coba Atau ini aja Gira oke Gak tau part Yang mana untuk ini Yang mana untuk itu Gue gak tau Ada beberapa doang sih Yang tau Atta boy Can you imagine How the plane will look When we're finished Alright No It's time to put it back together Let's go back to the main table We're almost done We have all the parts prepared And everything's ready to put back together Nah Oke Oke Nah ini ya teman teman Apapun untuk kerjaan kalian Kalau kalian berhubungan dengan kayak pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini Misalnya yang merakit kah Atau Menempel benda-benda menjadi satu Itu kalian harus malu Kalian harus malu ya teman teman Kalau kalian gak malu Ya Ya mungkin bisa Pake lem Oke Oke Oh Kini Gak dipaku nih cuy Gak malu cuy Gini ya Kalau misalnya Gue dulu ya teman teman ya Abis perbaiki barang-barang Udah gue bongkar gitu kan Udah gue bongkar Terus Mau satuin ulang Eh Kadang bautnya kelebihan Kadang bautnya kekurangan Entah itu Kelebihan itu Datangnya dari mana Itu bautnya Mau datangnya dari mana Kok bisa datang yang lebih Seharusnya Ngepas gitu Misalnya bautnya 4 gitu Yang Yang gue temuin sekarang Jadi 5 Gitu jadi 6 Gak neng-nggak neng-gak 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 Oke Jangan dipaku Coy Ini dipaku mati Ini bisa berputar gak nanti Oke Dikit lagi Coy Lihat Kita hampir selesai Dikit lagi Satu lagi mungkin ini Oke Oke You did it I'm so proud of you boy You did this all by yourself Look at how pretty it is now Ready to fly again You know My father used to take me to the airport sometimes hmm 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 itu itu kakeknya atau ayahnya itu? oh shit kok sedih coy kok sedih kok sedih oh man kok tiba-tiba jadi sedih gitu ya sebentar kok langsung drop gitu loh rasanya serius kok langsung drop gitu teman-teman wow setting dulu bentar ya hmm sementrop gitu loh serius pas pas ditaruh di depan makam itu wah kesedih coy oke nomorannya ini udah bagus ya walaupun agak buruk ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya medium coy terus shading pure distance aduh ngelag ya gua main game ini coy atau ininya terlalu tinggi kalau ini buruk ini 100% hmm coba heightnya kuat nggak kayaknya kayaknya ngelag sih iya coy ngelag coy sepertinya untuk gameplay workshop simulator sampai disini dulu ya teman-teman ya nanti kita lanjutkan lagi di episode berikutnya kalau gua pengen main game ini kalau nggak ya skip terus gua main game lain gitu jadi teman-teman untuk episode workshop simulator sampai disini dulu terima kasih ya yang udah nonton video ini sampai habis nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya kalau gua pengen lanjutkan game yang satu ini yaudah bye bye sub indo by broth3rmax